Pada video kali ini saya coba jelaskan kepada negara-negara sobat sekalian mengenai sanksi bagi perangkat desa ketika melanggar beberapa ketentuan-ketentuan yang telah menjadi larangan-larangan bagi perangkat desa Nah, hal itu telah diatur dalam peraturan perundangan Nah, ini menarik untuk kita bahas bersama teman-teman Nah, maka untuk itu simak terus penjelasan berikut ini Halo pemirsa dan sobat sekalian Jumpa lagi dengan Bang Laia di channel Belajar Hukum Official Nah, ada beberapa ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilanggar oleh perangkat desa dalam menjalankan tugasnya sebagai perangkat desa Nah, maka ketika perangkat desa melanggar ketentuan tersebut maka konsekuensinya dapat diperhentikan dari jabatannya sebagai perangkat desa Nah, mari kita lihat ketentuan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa Di pasal 51 dikatakan biar saya bacakan kepada teman-teman dan sahabat sekalian Di situ dikatakan yang pertama Perangkat desa dilarang Yang pertama, merugikan kepentingan umum Yang kedua, membuat keputusan yang memuntungkan diri sendiri anggota keluarga pihak lain dan atau golongan tertentu Yang ketiga, menggunakan wewenang tugas hak dan atau kewajibannya Yang keempat, melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan atau golongan masyarakat tertentu Yang kelima, melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa Yang keenam, melakukan korupsi, korupsi, dan nepotisme menerima uang, barang, dan atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya Yang ketujuh, menjadi pengurus partai politik Yang kedelapan, menjadi anggota dan atau pengurus organisasi terlarang Yang kesembilan, merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota badan perusahaan desa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan Yang kesepuluh, ikut serta dan atau terlibat kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah Yang kesebelas, melanggar sumpah atau janji jabatan Dan yang kedua belas, meninggalkan tugas selama 60 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan Jadi ketika perangkat desa melanggar daripada salah satu ketentuan tersebut yang telah menjadi larangan bagi perangkat desa maka dapat dikenakan sanksi mulai dari sanksi administratif hingga pada pemberhentian Nah mari kita lihat di pasal berikutnya, disitu dikatakan yaitu di pasal 52 Ayat pertama, perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis Ayat kedua, dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian Jadi pemberian sanksi administratif dilakukan apabila perangkat desa melanggar salah satu daripada kedua belas ketentuan tersebut yang telah menjadi larangan-larangan bagi perangkat desa Akan tetapi dalam tanda kutip, pelanggaran yang dilakukan oleh perangkat desa tersebut bukan pelanggaran pidana Nah, maka dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis atau surat peringatan bahkan pemotongan siritab atau pemotongan tuncangan dan lain sebagainya Nah, akan tetapi apabila sanksi administratif tersebut tidak dilaksanakan atau tidak diindahkan oleh perangkat desa yang bersangkutan dan atau pelanggaran yang dilakukan oleh perangkat desa tersebut adalah pelanggaran pidana maka dapat dilakukan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian Nah, proses pemberhentiannya telah dijelaskan dalam Permendagri nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa Nah, disitu dijelaskan di pasal 5 ayat 2 huruf A biar saya bacakan kepada teman-teman sekalian Disitu dikatakan perangkat desa diperhentikan karena melanggar larangan sebagai perangkat desa Jadi, larangan perangkat desa yang dimaksud disini adalah sebagaimana yang dijelaskan di dalam pasal 51 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang kita bahas barusan tadi teman-teman Jadi, maka ketika perangkat desa melanggar ketentuan tersebut yang telah menjadi larangan-larangan bagi perangkat desa maka dapat diperhentikan dari jabatannya sebagai perangkat desa Nah, proses atau mekanisme pemberhentiannya hal itu pernah saya bahas atau telah saya bahas pada video saya sebelumnya Nanti teman-teman bisa lihat di deskripsi video di bawah ini Jadi, oke, saya rasa teman-teman sudah cukup untuk pembahasan kita pada video kali ini Ya, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian Bila masih ada yang kurang jelas, silakan berikan komentar di bawah video ini Sampai ketemu pada video saya berikutnya Markus, mari kita kupas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!